52 pemain ikuti seleksi tim nasional U16 Region 5 di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta pada minggu pagi. Kantongi nama-nama pemain berbakat, pelatih timnas U16 Fakri Kusa ini akan umumkan setelah proses seleksi satu seluruh tingkat region selesai digelar. Sebanyak 52 pemain ikuti seleksi tim nasional U16 Region 5 di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. 52 pemain berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Proses seleksi berlangsung selama dua hari, Jumat hingga Sabtu pekan lalu. Seleksi dilakukan dengan menggelar latihan permainan. Pelatih tim nas U16 Fahri Kusa ini langsung memimpin proses seleksi. Tak hanya fisik, teknik, dan mental, kriteria penilaian juga dilakukan pada aspek kecerdasan. Dalam hal kecepatan dalam mengambil keputusan saat menguasai atau tidak menguasai bola. Beradu dengan talenta-talenta terbaik dari tiap daerah. Seluruh peserta mencoba berikan penampilan terbaiknya. Pemainnya harus lebih bisa keluar dari tekanan, dari lawan pres itu harus bisa keluar dari tekanan. Yang itu harus belajari, supaya bisa masuk seleksi tim nasibnya nggak susah. Harus bisa mempelajari lebih banyak lagi. Itu biasanya Ketua itu mintanya lebih susah dari pelatih-pelatih yang ada di daerah itu. Itu semua pilihan dari ASPROP-ASPROP itu pemain-pemain yang bagus. Sebelumnya juga seleksi dulu di Jawa Tengah dan lain-lain juga. Itu kumpulan pemain-pemain yang bagus terus dibawa ke Jogja buat seleksi regional. Dan itu buat tantangan sekali untuk saya. Latihan yang cukup dan mental baja jadi kunci untuk bertahan di tiap tahapan seleksi. Latihannya juga sebelum ada ini saya tak gembleng latihan. Latihan terus jam 2 sampai jam 4 terus lanjut. Latihan di ASP yang fisik sama latihan permainan. Meski telah kantongi sejumlah nama, melatih tim Nas U16 Fahri Khusaini masih menyimpan rapat-rapat pemain pilihannya. Fahri baru akan umumkan setelah seluruh tahapan proses seleksi tingkat region selesai digelar. Nah ini tentu saya mengharapkan juga saya bisa menemukan juga pemain-pemain hebat juga dari seleksi region Jakarta. Tiap region ini ditandingkan juga? Oh tidak. Hasil dari pemain-pemain terbaik yang ada di region itulah yang akan kami evaluasi untuk nantinya kami putuskan 55 pemain yang akan kami panggil untuk seleksi nasional. Usai seleksi, region Jakarta akan digelar selasa 21 Maret. Sehari setelahnya 55 pemain yang lolos akan diumumkan serentak melalui asosiasi provinsi PSSI masing-masing. 55 pemain terpilih selanjutnya harus mengikuti seleksi tahap nasional 23 hingga 29 Maret mendatang. Andras Pamukas melaporkan untuk NET.